Intro Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution berhasil perbaiki 2 unit jembatan dalam 1 malam di daerah Muara Batang Gadis, Mandailing Natal Pegerjaan jembatan ini dikebut karena jalur satu-satunya penghubung 5 desa dengan ibu kota kecamatan 5 desa di ujung kecamatan Muara Batang Gadis dalam 1 tahun terakhir ini terisolasi akibat hancurnya sejumlah jembatan diterjang banjir kondisi ini sangat menggaguh perekonomian warga desa Banua, Tagilang, Manuncang, Sukamakmur, dan Pardamia bahkan warga kesulitan transportasi untuk berurusan ke ibu kota kecamatan kondisi ini membuat Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, perhatin tanpa menunggu anggaran daerah atau APBD Bupati memanfaatkan keahliannya untuk membangun kembali jembatan dengan rangka baca rangka jembatan terlebih dahulu dirakit kemudian dengan alat berat jembatan ini diangkat dan ditaruh di atas bantalan jembatan dua jembatan dengan panjang 10 meter lebih bisa diselesaikan dalam satu malam sementara untuk lantai jembatan akan dibuat dari kayu temal ada lima lagi desa di ujung dan inilah sebagai sesatunya jembatan untuk mengangkut sembako dan juga hasil bumi serta manakala ada yang sakit ini alhamdulillah sudah selesai malam ini tinggal membuat papan-papan untuk lantainya tentu barangkali satu hari sudah selesai sehingga masyarakat bisa kembali memasuki kampung halamannya dan keluar ke ibu kota kecamatan dengan mudah masih terdapat tiga unit jembatan penghubung antar desa yang rusak namun jembatan ini umumnya pendek-pendek hanya sekitar 5 meter untuk jembatan sementara warga menggunakan batang kayu Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution berjanji disela-sela kesibukannya akan menuntaskan jalur transportasi menuju lima desa tersebut dan menghubungkannya ke sejumlah desa di Siulang Aling dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengkabarkan